salam dan bahagia Bapak Iwayan Sumerta MPD serta pengajar praktik Ibu Titi Ilumina SPD MPD Pada video kali ini, saya akan menuliskan jurnal refleksi 2 mingguan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid Pada jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 4F Minggu ini adalah minggu terakhir pembelajaran modul 3.3 tentang pemimpin dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid Modul ini merupakan paket modul terakhir pembelajaran calon guru penggerak angkatan 6 Aktivitas dimulai dengan alur merdeka Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antarmateri, dan aksi nyata Ruang kolaborasi 1 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Dan ruang kolaborasi 2 dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Maret 2023 Bersama rekan-rekan calon guru penggerak Dipandu oleh fasilitator kami, Bapak Iwayan Sumber TMPD Keterkaitan dengan materi sebelumnya adalah pemetaan sumber daya dengan program sekolah Dimana aset yang dimiliki oleh sekolah perlu dikelola dengan baik untuk menggali potensi yang ada pada murid Sehingga maksimalisasi pendidikan tercapai sesuai kodrat alam dan saman murid Aset sekolah adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya Perasaan saya bahagia dan sedih Bahagia karena meskipun banyak tugas yang harus saya kerjakan Akhirnya dapat terselesaikan dan saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Sedih karena pada minggu ini merupakan vikon terakhir kami dengan fasilitator kami Meskipun kami belum pernah bertemu dengan beliau secara langsung Akan tetapi kedekatan rasa persaudaraan antara fasilitator dan sesama calon guru penggerak terasa sangat mendalam Modul 3.3 ini menambah ilmu dan pemahaman saya bahwa sebuah program yang dirancang dan dibuat Perlu memperhatikan voice, choice, dan ownership murid Langkah yang dapat dilakukan dalam membuat program yang berdampak pada murid adalah Dengan mapping aset, strength, potensi yang dimiliki oleh sekolah dengan tepat Mapping aset yang tepat akan memudahkan optimalisasi program berjalan dengan lancar Tentunya membantu meminimalisir kendala Modul ini juga menambah wawasan kami calon guru penggerak Untuk mengelola sebuah program yang berdampak pada murid dengan strategi MELR Selain itu, pada modul ini diajarkan untuk berkreasi dan berinovasi Untuk mengembangkan aset yang ada di sekolah Dan tentunya untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila Rencana saya ke depan Dengan materi yang sudah didapat, saya sebagai calon guru penggerak Akan berbagi dengan rekan sejawat dan mengimplementasikannya di sekolah Dalam menyusun sebuah program yang dirancang Tentunya perlu mengakomodir voice, choice, dan ownership murid Demikian jurnal refleksi dui mingguan pengelolaan program yang berdampak positif pada murid Terima kasih sudah menonton video ini Semoga sehat dan sukses selalu Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini